Terima kasih telah menonton Berhasil menangkap DG, warga kecamatan berbadi ulu Kabupaten Rejanglebong Pelaku DG ini merupakan pelaku diduga pembunuhan terhadap Marianti Wijaya pada Jumat lalu Kabit Humas Polda Bengkulu, Kobes Pol Anwardi mengatakan Pelaku pembunuhan terhadap Marianti telah menyerahkan diri ke Polda Bengkulu Dan mengakui perbuatan yang ia lakukan Motif pembunuhan ini dikarenakan permasalahan jual beli tanah Antara korban dan pelaku Ditambahkan Kobes Pol Anwardi Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Keduanya sepakat bertemu di kediaman anak korban pada Jumat pagi Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Saat tersangka tiba di teras rumah dan bertamu dengan korban Terjadi cekcok antara keduanya Dalam situasi memadas tersebut Tersangka yang gelap mata Lantas mengambil pisau yang ada di dalam tas pinggangnya Dan menyerang korban hingga tiga kali ke arah dada Akibat luka tusuk yang dialami korban tersungkur di teras rubah Usai melakukan penusukan Tersangka segera melarikan diri dan menyerahkan diri Kepolda Benggolo Berawal Antara korban dan tersangka Terjadi perjanjian jual beli tanah Kurang lebih Seluas 27.953 meter kubik Atau kurang lebih 2,7 Untuk pasal yang disangkakan terhadap DG Dengan pasal 338 dan 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan akan diancam 9 hingga 15 tahun penjara Abdi Wijaya TV Hari Bengkolo melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.